Kita bahas bareng-bareng untuk transaksi terkait asetetap PT Antareja. Fon di sini yang di Excel ini terlihat enggak sama teman-teman? Cukup bisa terbaca enggak? Cukup ya? Di awal soal, di sini disajikan saldo untuk akun-akun asetetetap PT Antareja per 1 Januari 2019. Jadi saldo awal di tahun 2019. Ini punya apa saja PT Antareja? Yang pertama ada tanah yang perolehannya 20 November 2012, diperoleh dengan harga Rp50 miliar. Karena tanah berarti tidak disusutkan. Kemudian dia memiliki gedung X, yang dimiliki tanggal 15 Januari 2014, dengan harga perolehan Rp300 miliar, estimasi nilai sisa Rp100 miliar, dan disusutkan dengan metode garis lurus selama 20 tahun. Kemudian mesin A, peroleh hanya 29 Juni 2016, dengan harga perolehan Rp600 juta, dengan nilai residu Rp100 juta, disusutkan secara garis lurus selama 10 tahun. Lalu mesin B, diperoleh 9 April 2016, dengan harga perolehan Rp500 juta, estimasi nilai sisa Rp80 juta, disusutkan dengan metode jumlah angka tahun, dengan masa manfaat, estimasinya selama 6 tahun. Kemudian mesin C, tanggal peroleh hanya 14 Februari 2016, harga perolehan Rp400 juta, dengan nilai residu Rp60 juta, disusutkan dengan metode unit activity. Nanti untuk menghitung tarif penyusutan, ini diestimasikan bahwa mesin C ini, selama masa manfaatnya, bisa menghasilkan Rp80 juta unit produk. Kemudian PT Antara juga punya tiga mobil, mobil D, mobil E, dan mobil F. Mobil D diperoleh 10 Januari 2017, dengan harga perolehan Rp300 juta, nilai residu Rp40 juta, disusutkan dengan metode declining, dengan masa manfaat 4 tahun. Kemudian mobil E diperoleh tanggal 22 Agustus 2015, dengan harga perolehan Rp200 juta, dan nilai residu Rp20 juta, disusutkan dengan garis lurus selama 5 tahun. Kemudian yang terakhir, dia punya mobil F, diperoleh 24 Maret 2015, dengan harga perolehan Rp100 juta, tanpa nilai sisa, disusutkan secara garis lurus selama 5 tahun. Selanjutnya disajikan transaksi terkait aset tetap selama tahun 2019, dari Januari sampai dengan Desember. Ini nanti yang akan kita jurnal. Kemudian diminta yang pertama, jurnal transaksi selama tahun 2019, termasuk juga penyusutannya, di tanggal 31 Desember. Dan yang kedua, diminta menyusun partial financial position, jadi neraca parsial, yang menyajikan saldo akun-akun aset tetap saja, per 31 Desember 2019. Kita mulai dari pencatatan transaksi tahun 2019. Tanggal akun debit. Transaksi pertama di tanggal 25.000. Januari 2019. Membeli tambang batu bara, berarti dia membeli tanah, kemudian ada situs tambang, perangkat dengan tambangnya, senilai Rp400 miliar. Jadi kalau yang di tanggal 25 ini, beli aset tetapnya yang berupa natural resources, yang berupa sumber daya alam, tambang batu bara. Biaya yang dikeluarkan untuk tambang batu bara ini senilai Rp400 miliar. Tambang ini diharapkan menghasilkan 25 ribu ton batubara. Ini nanti untuk menghitung tarif deplesi. Ini untuk perolehan aset tetapnya. Mau pakai akun bahasa Indonesia silakan. Misalkan coal mine, tambang batubara pada cash senilai 400 miliar. 400 miliar. Berikutnya tanggal 1 Maret. Menjual secara tunai mobil E kepada UD Jalatunda sebesar 75 juta. Kita lihat yang mobil E di sini. Ini perolehannya 22 Agustus 2015. Dengan harga perolehan 200 juta, nilai residu 20 juta. Disusutkan garis lurus. Ini dijualnya di tanggal 1 Maret. Nanti ketika penjualan, jangan lupa kita jurnal untuk depresiasinya dulu. Jurnal depresiasinya dari awal tahun, dari tanggal 1 Januari sampai dengan 1 Maret. Kita hitung depresiasinya dulu. Depresiasi expense. Kemudian pada akumulasi depresiasi untuk mobil E. Berikutnya ketika nanti menjual, ketika menjual berarti ini kan melepas. Ketika melepas aset tetap, kita tetap akan menjurnal. Di sisi debit kita akan menghapuskan akumulasi depresiasi. Dan sisi kredit kita akan menghapuskan aset yang bersangkutan. Jadi kita akan hitung dulu untuk saldo akumulasi depresiasinya. Karena di tabel ini kan enggak ada. Ini cuma diketahui harga perolehan, nilai residu, sama metode penyusutan. Jadi kita cari dulu untuk menghitung akumulasi depresiasi. Ini dimulai 22 Agustus 2015. Di tahun 2015, berapa bulan? Kalau dia dimiliki mulai tanggal 22 Agustus. Penyusutan berapa bulan kalau yang 22 Agustus? Yang tahun 2015? 4 bulan. Jadi September, Oktober, November, Desember. Jadi 4 bulan. Kemudian di tahun 2016 full 12 bulan. Kemudian tahun 2017 juga full 12 bulan. Tahun 2018 itu full 12 bulan. Kemudian kalau 2019, hanya berapa bulan? 2 bulan. Maka akumulasi depresiasinya itu untuk 42 bulan. Kemudian depresiasi tahunannya. Depresiasi tahunan. Kita hitung. Mobil E harga peroleh hanya 200 juta. Dikurangi dengan nilai residu 20 juta. Dibagi dengan 5 tahun. Depresiasi tahunannya adalah 36 juta. Maka kalau 42 bulan, untuk akumulasi depresiasi selama 42 bulan, itu kita bisa hitung 42 dibagi 12 kali 36 juta. Jadi sudah terakumulasi sebesar 126 juta. Untuk penyusutan yang tahun 2019 saja, ini berarti tadi kan cuma 2 bulan ya. Ini berarti 2 per 12 kali 36 juta. Ini untuk penyusutan tahun 2019. Ini harus kita jurnal ya sebelum penjualan atau sebelum disposal dari aset tetap. Baru kita jurnal untuk disposalnya. Karena ini dijual ya. Berarti kita akan menghapuskan akumulasi depresiasi dari mobil E. Kemudian kita menerima cash ya. Kita menerima cash sebesar 75 juta. Cash-nya 75 juta. Akumulasi depresiasinya 126 juta. Kita akan hitung gain atau loss nih ya. Gain atau loss dari penjualan. Gain atau loss-nya, kalau dari penjualan ini, maka kita akan bandingkan apa? Book value dari asetnya berapa? Book value dari mobil E. Book value-nya adalah cost-nya tadi 200 juta. Kita kurangi dengan akumulasi depresiasi. Ini adalah book value. Book value kita bandingkan dengan cash yang kita terima. Lebih tinggi mana? Cash yang diterima atau book value dari asetnya? Cash-nya 75, book value-nya 74. Berarti gain atau loss? Gain. Gain. Kita akan catat gain. Ada gain on sale. Gain on sale vehicle atau equipment juga boleh atau non-current aset juga boleh. Gain-nya, cash-nya diselisihkan dengan book value. Cash-nya lebih besar daripada book value, maka kita akan memperoleh gain dan kita akan menghapuskan aset tetap yang bersangkutannya. Pihak L-E akan kita hapuskan sebesar harga perolehannya. 201. Jadi ini jurnal untuk penjualan aset tetap, penjualan mobil di tanggal 1 Maret. Jangan lupa mulai dari depresiasinya dulu, kemudian baru kita jurnal untuk penjualannya. Berikutnya, tanggal 3 Juli. Di tanggal 3 Juli, PT. Antaraja membeli tanah secara tunai dari Gangga Pranawa sebesar Rp74,5 miliar. Selain itu, perusahaan juga mengeluarkan biaya tambahan. Yang pertama, Rp400 juta untuk biaya survei, bayar broker, pajak, dan notaris. Kemudian yang Rp80 juta, ini untuk bayar itu biaya pembersihan, pengurukan, dan perataan tanah. Kemudian Rp35 juta, ini bayar untuk pembongkaran bangunan, pembongkaran bangunan tua yang di atas tanah tersebut. Kemudian dari hasil pembongkaran bangunan, hasil penjualan dari puing-puing, diperoleh Rp15 juta dari hasil penjualan puing-puing. Selanjutnya, ada yang dikeluarkan sebesar Rp180 juta untuk bikin taman, pagar, lahan parkir, jogging track, sarana penerangan, dan fasilitas tambahan lainnya. Fasilitas tambahan ini, bentuknya bangunan, ada pagar, lahan parkir, bentuknya bangunan, tapi bukan building, ada bangunan yang di mana fasilitas tersebut itu disusutkan selama tiga tahun, tanpa nilai sisa. Yang Rp180 juta ini akan kita klasifikasi sebagai apa? Land improvement. Sebagai land improvement. Kemudian yang Rp400 juta, kemudian Rp80 juta, dan ini netonya Rp20 juta, seluruhnya dimasukkan ke dalam nilai tanah? Atau hanya yang tertentu? Rp400 juta masuk enggak? Masuk. Masuk. Rp80 juta masuk? Masuk. Kalau yang ini netonya, neto biayanya Rp35 juta dikurangi Rp15 juta, jadi Rp20 juta. Masuk ke nilai tanah? Masuk. Jadi untuk transaksi di tanggal 3 Juli, kita jurnal pertama untuk tanah, kemudian ada juga land improvement. Land improvement. Untuk nilai tanahnya, itu Rp74 juta, itu Rp74 juta. Rp74 juta, ditambah dengan Rp400 juta, ditambah dengan Rp80 juta, ditambah Rp35 juta, dikurangi Rp15 juta. Jadi nilai tanahnya adalah Rp75 juta. Kemudian land improvement-nya Rp180 juta. Pada cash. Nah, ini transaksi di tanggal 3 Juli. Selanjutnya, 5 Juli. Di tanggal 5 Juli, PT Antareja menghapus mobil F yang rusak berat karena mengalami kecelakaan dan tidak bisa dipakai lagi. Kalau ini sebenarnya dia masih punya nilai buku, tapi karena barangnya sudah rusak berat, tidak bisa digunakan lagi, maka kita akan hapuskan. Nanti nilai buku yang dihapuskan itu akan kita akui sebagai loss. Kita lihat dulu untuk yang mobil F. Mobil F diperoleh di tanggal 24 Maret 2015 dengan harga perolehan Rp100 juta dan tanpa nilai sisa, disusutkan secara garis lurus. Sama seperti yang transaksi di tanggal 1 Maret tadi, kita harus mendepresiasikan dulu. Kita harus mendepresiasikan dulu sebelum kita hapuskan mobil F. Depresiasi yang kita catat, ini adalah depresiasi dari awal 2019, dari 1 Januari 2019 sampai dengan 5 Juli. Jadi berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. Jadi depresiasi selama 6 bulan akan kita catat. Berikutnya baru kita akan catat untuk penghapusannya. Untuk penghapusannya, kita akan hapuskan akumulasi depresiasi dari mobil F. Kemudian kita akui loss nanti. Kalau ini penghapusan saja sebenarnya dia masih punya buku, biasanya ada loss. Lossnya nanti dulu saja. Kemudian nanti kita juga akan menghapuskan mobil F-nya. Vehicle F kita hapuskan. Kita hitung dulu depresiasi tahunannya. Depresiasi tahunannya, karena di sini harga perolehan 100 juta, tanpa nilai sisa disusutkan selama 5 tahun, berarti 100 juta dibagi 5. Akan didepresiasikan 20 juta. Untuk pertahunnya 20 juta. Kalau yang depresiasi tahun 2019, berarti 6 bulan tadi, 6 per 12 kali 20 juta. Nah ini depresiasi untuk tahun 2019. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya. Dimulai dari tahun 2015, kepemilikan 2015. 2015 berapa bulan penyusutannya? Kalau dimiliki dari 24 Maret? 9. 9 ya. Kita hitungnya dari April. Dari April sampai dengan Desember. Berarti 9 bulan. Kemudian 2016-nya full, 12 bulan. Lalu 2017-nya full, 12 bulan juga. 2018-nya full, 12 bulan. Dan 2019-nya tadi, 6 bulan. Sehingga untuk mobil F ini sudah disusutkan selama 51 bulan. Nah, akumulasinya 51 bagi 12 kalikan 20 juta. Maka diperoleh ya, akumulasi depresiasinya adalah 85 juta. Akumulasi depresiasi, di sini kita masukkan 85 juta. Kemudian untuk mobil F ya, kita hapuskan sebesar harga perolehannya, sebesar 100 juta. Maka ya, loss yang kita akui ya, loss on, loss on disposal-nya, adalah 100 dikurangi 85. Loss on disposal-nya 15 juta. Atau sebesar nilai buku. Ini kan nilai buku ya. Nilai buku adalah harga perolehan dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Diperoleh 15 juta. Karena ini nilai bukunya langsung dihapuskan tanpa dijual. Sehingga nilai buku yang dihapuskan itu yang akan kita akui sebagai loss. Loss on disposal 15 juta. Ini nanti masuk di income statement sebagai other gain atau loss. Berikutnya, transaksi tanggal 21 Juli 2019. Membayar tagihan biaya pengecatan gedung rutin tahunan. Nah ini masuk ke expenditure during life asset. Ini akan dicatat ke revenue expenditure, pengeluaran yang mempengaruhi income statement, atau masuk ke capital expenditure, yang akan kita kapitalisasi ke nilai aset. rutin tahunan. Revenue expenditure. Jadi akan kita catat sebagai expense. Kita catat maintenance, maintenance expense, atau repair expense juga boleh. Maintenance expense, pada cash sebesar 150 juta. Berikutnya, tanggal 29 Juli. 29 Juli. Membeli gedung baru, dinamakan gedung Y, dari Tawing Narmada. Untuk perluasan pabrik pengolahan batu bara, senilai 250 miliar secara tunai. Gedung ini akan disusutkan selama 25 tahun secara garis lurus dengan nilai residu sebesar 100 miliar. Ini beli gedung baru. Kita akan peroleh building. Building Y pada cash sebesar 250 miliar. Berikutnya, tanggal 10 September. Menukar mobil. Ini pertukaran aset tetap. Menukar mobil D, yang memiliki fair value 54 juta. Ditambah kita menyerahkan cash. Jadi kita menyerahkan mobil lama kita. Kemudian kita menambah cash untuk memperoleh mobil G. Mobil G ini sebagai mobil baru kita. Mobil G ini, list price-nya itu adalah 60 juta dari dealer PT Antasena. Jadi ini tukar tambah. Kita menukar dan menambah uang. Pertukaran ini mengandung substansi komersial. Mobil G akan disusutkan dalam jangka waktu 4 tahun secara garis lurus. Dengan estimasi nilai sisa 12 juta. Jadi kita akan menyerahkan mobil D dan kita akan menerima mobil G. Di sini untuk pertukaran, kita akan cek dulu. pertukaran ini mengandung substansi komersial atau tidak. Karena ini penting. Kalau mengandung substansi komersial, maka nanti baik gain atau loss dari transaksi pertukarannya itu akan diakui. Kalau mengandung substansi komersial. Kalau tidak mengandung substansi komersial, maka hanya loss saja yang diakui. Kalau gain, tidak diakui. Substansi komersial ini apa sih? Mengandung substansi komersial. Laku dijual apa gimana? Ini kalau gambaran sederhananya. Kalau mengandung substansi komersial itu dalam pertukaran aset itu, kita menggunakan aset lama atau aset baru yang kita terima itu berbeda dalam pengaruhnya ke cash flow. Jadi menggunakan aset yang mobil D dengan mobil D itu pengaruhnya ke cash flow itu berbeda. Pengaruhnya ke cash flow perusahaan berbeda. Itu yang nanti akan diasumsikan sebagai mengandung substansi komersial. Kalau dulu, sederhananya, kalau asetnya tidak sejenis. Misal nuker kalkulator sama mobil. Ini kan beda banget. Itu pasti mengandung substansi komersial. Kalau mengandung aset yang tidak sejenis, itu yang sebagai gambaran mengandung substansi komersial. Kemudian kalau yang menukarkan aset yang sejenis, sama dari spesifikasi maupun sisama-sama manfaatnya itu relatif sama, itu yang diasumsikan sebagai pertukaran yang tidak mengandung substansi komersial. Tidak menyebabkan perbedaan cash flow. Di sini karena mengandung substansi komersial, jadi nanti kalau ada gain atau loss, kita akui. Ketika pertukaran, sama seperti yang transaksi disposal sebelumnya, kita akan catat dulu untuk beban depresiasinya. Depresiation expense-nya akan kita catat lebih dahulu. Ada accumulated depreciation yang ditukar itu mobil D. Mobil D. Ini akan kita depresiasikan dari awal tahun sampai dengan 10 September 2019. Cost-nya berapa tadi? Mobil D. Mobil D, saldo menurun ganda. Ini berarti untuk perhitungannya tidak sesederhana yang garis lurus. Kita hitung dulu, coba untuk akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi atau depresiasi pertahunannya berapa? Dari awal perolehan. Mobil D dimiliki awal Januari 2017. Karena di sini dimiliki 10 Januari, jadi kita asumsikan Januari itu sebulan penuh. Jadi dimiliki awal 2017. Untuk depresiasi tahunannya, ini depresiasi per tahun. Untuk 2017, untuk depresiasi tahunannya, ini tadi untuk mobil D. Masa manfaatnya 4 tahun. Masa manfaatnya 4 tahun. Berarti kalau menggunakan garis lurus, ini berarti kan 100 dibagi 4. Dapat tarif 25% kalau menggunakan garis lurus. Nah, untuk yang saldo menurun ganda, ini adalah 2 kali tarif garis lurus. Berarti 25% kali 2. Sehingga tarif garis lurus, tarif declining-nya adalah 50%. 50% ini, itu adalah dari nilai buku. Jadi untuk penyusutan tahun pertama, yang 2017, itu adalah 50% kali. Nilai buku adalah kos dikurangi akumulasi. Nah, di tahun pertama, akumulasi kan belum ada. Berarti nilai bukunya, itu adalah sebesar kosnya, yaitu 300 juta. Jadi penyusutan yang tahun pertama, tahun 2017 adalah 50 juta kali 300 juta. Dapat 150 juta. Kemudian, depresiasi tahun 2018 adalah book value. Book value adalah kosnya 300 juta. Dikurangi dengan akumulasi depresiasi sebelumnya, dikali dengan tarifnya 50%. Nah, ini penyusutan tahun 2018, 75 juta. Kemudian, penyusutan tahun 2019. Nah, penyusutan tahun 2019. Kita hitung book value-nya. Di awal 2019, 300 juta. Dikurangi akumulasi depresiasi. Kita kalikan 50% tarifnya. Jangan lupa, ini kan sampai dengan 10 September ya. Berarti kita kalikan penyusutan sampai dengan akhir Agustus. Jadi, kita kalikan 8 per 12. Maka, penyusutan tahun 2019 adalah 25 juta. Ini yang kita jurnal di sini. Kita jurnal untuk penyusutan tahun 2019. Selanjutnya, tadi di... apa yang? Dituker ya. Iya, dituker. Ditukar, ya. Book value mobil D. Book value mobil D adalah cost-nya yang 300 juta dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Mobil D, book value-nya 50 juta. Mobil D, book value-nya 50 juta. Kita akan menghitung dulu ya. Kita akan membandingkan dengan fair value dari mobil D. Jadi, untuk mengidentifikasi apakah terjadi gain atau loss dari pertukaran, kita akan membandingkan book value aset lama yang kita serahkan, kita bandingkan dengan fair value aset lama yang kita serahkan. Fair value dari mobil D diketahui di soal itu sebesar 54 juta. Ini 54 juta. Fair value lebih besar daripada book value. Berarti ada gain. Sebaliknya, kalau nanti fair value lebih kecil daripada book value, berarti ada loss. Ini gain-nya 54 juta kurangi 50 juta. Gain-nya adalah 4 juta. Nanti di pertukaran kita akan mengakui adanya gain sebesar 4 juta. Sekarang kita jurnal untuk pertukarannya. Ketika pertukaran, kita akan menghapuskan akumulasi depresiasi aset lama kita. mobil D akumulasinya tadi sebesar berapa ini? Ini akumulasi depresiasinya 250 juta. Lalu kita akan menerima karena pertukaran berarti kita akan menerima mobil barunya tadi adalah mobil G. Yang kita terima mobil G. kita kosongi dulu. List price itu belum tentu adalah nilai dari mobil G yang kita catat. Yang ini kita kosongi dulu. Ini langkah terakhir untuk mengisikan nilai dari mobil G. Nilainya belum tentu list price. kemudian kita hapuskan dulu mobil D. Mobil D-nya kita hapuskan sesuai dengan harga perolehannya yaitu 300 juta. Kemudian jangan lupa dari pertukaran ini tadi kita menyerahkan cash. Tadi kan tukar tambah kita menyerahkan cash sebesar 6 juta. dan kita mengakui adanya gain on disposal sebesar 4 juta. Sehingga nilai dari mobil G berapa? 60 juta. Kebetulan sama ya. Kebetulan sama nih. Mobil G-nya nilainya 60 juta. Tapi ini nanti kalau kalian jurnal ini masukkan yang terakhir. Jadi selisihkan saja dari angka-angka yang sudah kita masukkan. Ini kalau mengandung substansi komersial. Mengandung substansi komersial G-nya kita akui di sini. G-nya 4 juta. Kalau tidak mengandung substansi komersial jurnalnya kira-kira bagaimana? Misal tidak mengandung substansi komersial. Kalau tidak mengandung substansi komersial gen yang ini harus kita hapus. Ini tidak boleh. kalau tidak mengandung substansi komersial maka kita akan jurnal akumulasi depresiasi sebesar 250 juta. kemudian untuk nilai dari vehicle D yang kita hapuskan 300 juta. Kita menyerahkan cash sebesar 6 juta. Karena gen tidak boleh kita akui kita tidak boleh jurnal. Sehingga nilai dari vehicle G nilai dari mobil G-nya berapa? 56 juta. 56 juta. Jadi, kalau tidak mengandung substansi komersial, gen tidak boleh diakui. Sehingga nilai dari vehicle G, mobil G-nya akan lebih kecil. Tidak lagi 60, tapi menjadi 56. kalau tidak mengandung substansi komersial, kalau tidak mengandung substansi komersial dan hasilnya loss, maka jurnalnya sama. Jurnalnya kalau loss tidak dihapuskan. Jadi, kalau loss, baik mengandung substansi komersial maupun tidak jurnalnya sama. Jadi, tidak ada perbedaan kalau terjadi loss. Tidak peduli mengandung substansi komersial atau tidak. Gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan langsung sampaikan saja ya. Silahkan. Kenapa karena tidak adanya substansi komersial justru mengurangi nilai dari vehicle G? Kalau saya pahami itu vehicle G ada substansi komersial merupakan list price dari vehicle G. Begitu Bu. kalau mengandung substansi komersial itu kan asumsinya aset baru ini akan memberikan perbedaan terhadap cash flow. Perbedaan terhadap cash flow. Artinya misalkan untuk biaya perbaikannya atau mungkin untuk biaya lain-lainnya yang kita harus mengeluarkan cash itu akan lebih efisien kalau menggunakan aset yang baru. Sedangkan kalau yang tidak mengandung substansi komersial karena dianggap sama saja nilai dari aset yang diterima itu tidak akan mengakibatkan biaya yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada menggunakan aset yang lama sehingga gennya kita hapuskan. Ini karena pengaruh gen kita hapuskan sehingga yang pengakuan terhadap aset baru yang kita terima itu menjadi lebih kecil. Kalau yang vehicle G ini seolah-olah aset kita dihargai lebih tinggi. seolah-olah aset kita dihargai lebih tinggi. Sehingga kita menyerahkan aset yang seharga yang nilai bukunya itu 50. Kita menyerahkan aset yang nilai bukunya itu 50. Tapi kita menerima aset yang nilainya itu 60. Ini kan tadi ada penyerahan case-nya. Sedangkan kalau yang tidak mengandung substansi komersial ini book value-nya itu dianggap sama. Book value dari aset yang kita serahkan maupun aset yang kita terima itu harganya sama. Nilainya sama. Sama-sama 50 juta. Cuma karena kita harus menyerahkan case kita harus menyerahkan case 6 juta sehingga nilai dari aset yang kita terima itu adalah book value aset ditambah dengan case yang kita serahkan. Jadi kalau yang tidak mengandung substansi komersial ini asumsinya book value aset yang kita serahkan itu sama dengan book value aset yang kita terima. Penambahan 6 juta itu karena dari kita juga menambah case di sini. sedangkan kalau yang mengandung substansi komersial karena nilai aset kita itu dihargai lebih tinggi daripada nilai bukunya. Gitu ya Tasdik ya. Berarti Bu, fair value itu bukan kemarin itu saya menganggapnya gini Bu, fair value adalah harga aset kita sekarang di pasaran Bu. Jadi misalnya saya punya mobil Avanza saya memiliki auditor internal menilai Avanza saya 50 juta karena ada kerusakan atau sebagainya nilainya bersih 50 juta. Kemudian padahal di pasaran itu dengan kondisi yang sama Avanza harganya 54 juta seperti itu. Berarti penilaian saya itu salah. Asumsinya benar cuma karena ini sebenarnya kita tidak akan tidak jual. Kita tidak dijual. Jadi karena kita tidak jual kita tidak bisa merealisasikan apa tadi yang mungkin dianggap keuntungan dari selisih fair value dan book value tadi. Tapi asumsinya sebenarnya benar bahwa nilai buku aset kita itu cuma 50 juta tapi dihargai itu sebesar 54 juta. Makanya karena dihargai sebesar 54 juta kita cukup nambah cash 6 juta maka kita mencatat aset baru yang kita terima itu sebesar 60 juta. Iya benar asumsinya benar cuma kita tidak jual namanya tukar tambah ketika tukar tambah ini kalau yang sifatnya itu mengandung substansi komersial jadi dengan menggunakan mobil yang baru ini diharapkan terjadi efisiensi atau terjadi perubahan cash flow maka untuk yang pengakuan tadi untuk pengakuan selisih fair value dan book value itu diakui kalau yang tidak mengandung substansi komersial itu selisih dari fair value dan book value tadi tidak diakui mudahnya gitu saja gimana tasdik sebenarnya masih kurang puas tapi mungkin bisa dilanjut saja bukasian teman-teman yang lain nanti videonya bisa dicek lagi ya kalau kurang puas itu di buku intermediate silahkan dibaca lagi kemudian transaksi di tanggal 1 Oktober tanggal 1 Oktober 2019 membayar biaya penggantian mesin C dengan mesin Ki sebesar 100 juta secara tunai kepada PT Gatot Kaca hingga akhir tahun 2018 jumlah produk yang telah dihasilkan oleh mesin C sebesar 35 juta unit ini nanti untuk menghitung akumulasi depresiasi selama tahun 2019 sejak awal tahun sampai dengan sebelum penggantian mesin jumlah produk yang telah dihasilkan oleh mesin C adalah 15 juta unit mesin Ki diharapkan mampu menghasilkan 50 juta unit produk dan nilai residu mesin Ki ditetapkan sebesar 50 juta ini nanti untuk menghitung tarif itu ya apa tarif depresi untuk mesin Ki yang baru ini apa untuk yang soal tanggal 1 Oktober ini mungkin bisa diperlakukan sebagai pertukaran maupun bisa diperlakukan sebagai capital expenditure untuk overhaul jadi misalkan kalau overhaul itu biasanya mobil turun mesin mobil turun mesin kita harus mengambil part mesinnya tempat mesin lamanya kemudian kita masukkan mesin yang baru jadi nanti nilai buku dari aset atau mesin yang lama itu kita hapuskan kita munculkan nilai dari mesin yang baru jadi sifatnya capital expenditure atau bisa dianggap sebagai pertukaran mesin juga boleh tapi lebih ke capital expenditure ini yang mesin C nya itu nanti kita hapuskan seperti itu kita akan jurnal dulu untuk depreciation expense dari awal tahun sampai dengan 1 Oktober mesin mesin C akumulasi depresiasi sampai dengan 1 Oktober 2000 sampai dengan akhir dulu ya sampai dengan 31 Desember 2018 Tarif depresinya mesin C kita lihat mesin C 400 juta jadi kalau menggunakan apa nanti depresiasi menggunakan unit produksi itu kita tidak memperhatikan ini ya fraksi waktu kita cukup melihat selama tahun tersebut sudah menghasilkan unit produk berapa atau sudah beroperasi selama berapa jam seperti itu ini kita tentukan tarifnya dulu tarifnya adalah tarifnya itu 400 juta dikurangi mesin C 400 juta kurangi 60 juta dibagi 85 juta maka kita memperoleh tarif depresiasi sebesar 4 untuk akumulasi depresiasi sampai dengan 31 Desember 2018 tadi disebutkan disini sampai dengan akhir Desember 2018 jumlah produk yang telah dihasilkan oleh mesin C adalah 35 juta unit maka akumulasi depresiasinya adalah 4 dikalikan dengan 35 juta unit jadi sudah memiliki saldo akumulasi depresiasi sebesar 140 juta sampai dengan 31 Desember 2018 untuk tahun 2019 yang akan kita depresiasikan ini selama tahun 2019 mesin yang C ini ini dia beroperasi dengan menghasilkan 15 juta unit maka depresiasinya adalah 4 dikalikan 15 juta berikutnya kita akan hapuskan mesin C akumulasi depresiasi mesin C akumulasi depresiasinya adalah yang ini yang 140 juta ditambah dengan depresiasi selama 2019 maka akumulasi depresiasi mesin C adalah 200 juta kemudian kita akan memunculkan nilai mesin Q mesin Q dan kita akan menghapuskan mesin C mesin C dan kita mengeluarkan tadi berapa cash yang di sini membayar biaya penggantiannya sebesar 100 juta tunai tiada cash yang kita keluarkan sebesar 100 juta dan mesin C kita hapuskan sesuai dengan harga perolehannya 400 juta sehingga mesin Q nilainya akan kita akui sebesar berapa ini sebesar 300 juta jadi nilai mesin Q itu 300 juta ini yang akan kita depresiasikan dengan asumsi yang baru yang asumsinya akan menghasilkan 50 juta unit dengan nilai residu 50 juta ini mesin Q untuk yang ini pengantian mesin ada yang mau ditanyakan enggak ya silahkan terdengar Randy kalau jalan berpikir saat kemarin itu yang book value yang tersisa dari mesin C itu kan masih 200 juta nah itu saya berpikirnya mesin Q ini menggantikan mesin C jadi value-nya itu saya anggap hilang gitu karena mesin Q menggantikan mesin C dan mesin C ini dihapuskan kan nah saya masukkan 200 juta dari book value itu tadi ke loss and disposal sebenarnya karena tidak ada keterangan seperti yang Ibu katakan tadi ada overhaul atau semacamnya saya berpikirnya seperti tadi Bu bagaimana ya kalaupun penghapusan sebenarnya untuk akumulasi dan mesin C nya kan harus dihapuskan seperti yang disini tadi yang penghapusan ini kan akumulasi kita hapuskan kemudian aset tetapnya juga kita hapuskan sebesar harga perolehannya gitu ya jadi kalau misalkan tadi masih sebesar 200 ya masih sebesar 200 kemudian apa ini 400 kurangi 200 kan masih 200 nilai bukunya kemudian itu dicatat sebagai loss berarti jurnalnya mesin key kemudian debit loss debit loss 200 mesin key berapa 100 mesin key nya dirilai sebanyak 100 yang 200 itu di 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 dihapuskan gitu ya iya dihapuskan sebentar karena kalau apa kalau yang overhaul gitu ya overhaul itu biasanya itu apa kadang hanya cukup ya mungkin banyak jurnal yang cukup menghapuskan akumulasi depresiasi gitu justru malahan jadi untuk mesin yang lama gitu ya untuk mesin yang lama yang itu mampu menghasilkan sejak awal bisa di maksudnya bisa di logika sih gitu ya bisa di logika gitu ya ketika masih ada book value kemudian di apa kemudian dihapuskan ya kemudian dipasang mesin baru gitu ya jadi yang 200 itu apa yang 200 itu dianggap ya sudah itu sebagai kerugian yang memang harus dihapuskan gitu ya dan mesin yang barunya mesin G ya itu dicatat ya sebesar yang berapa ini yang sebesar yang 100 juta untuk penggantiannya gitu ya nah kalau yang penggantian mesin ya penggantian mesin biasanya seperti ini ya biasanya seperti ini ya jadi kita hanya menghapuskan akumulasi dan menghapuskan apa untuk mesin sebesar kosnya ya tapi untuk yang tadi ya pernyataan Randy mungkin akan saya pertimbangkan ya dan mungkin kalau ada apa ada asumsi ya mungkin kalau ada seperti itu nanti kalian tambahkan saja ya mungkin tambahkan asumsi bahwa untuk yang mesin barunya gitu ya jadi untuk yang jurnal ini ya jurnal yang Randy berarti kan gini ya untuk yang akumulasi dihapuskan ya akumulasi depresiasi mesin C kemudian mengakui adanya loss akumulasinya sama ya 200 juta kemudian di sini kita akan menghapuskan mesin C sebesar 400 juta dan kita mengakui loss gini ya nah kemudian kita memasukkan mesin key mesin key pada cash sebesar yang 100 juta seperti ini ya Randy ya jurnalnya ya iya bu nah kalau di sini nanti tambahkan saja asumsi ya asumsi bahwa mesin lama langsung di hapuskan langsung dihapuskan atau dibesituakan nah gini ya kalau dengan asumsi ini ini bisa seperti ini ya gitu ya Randy ya jadi kalau mau seperti ini juga maksudnya logikanya nggak salah ya logikanya nggak salah tapi nanti ditambahkan saja asumsinya ya selanjutnya yang 10 November Aten ya mendapatkan hak patent dalam metode proses pengelolaan limbah proses pengolahan batu bara sebesar 12 miliar ini patentnya dengan cara membeli kita akan mencatatkan aset tidak berwujudnya ya patent pada cash sebesar 12 miliar lalu 19 Desember membayar tagihan servis mesin dan mobil dari CV genggi servis mesin dan mobil masuk capital expenditure atau revenue expenditure revenue expenditure ya jadi kita catat sebagai maintenance expense pada cash sebesar 450 juta ini servis berapa mobil ya sampai habis gini 450 juta nah ini jurnal selama tahun 2019 ya berikutnya depresiasi ini jurnal penyusutan jurnal penyusutan hati-hati ya jangan sampai ada yang kelewatan ya kalau di sini hanya disebutkan mungkin hanya 4 poin ya A, B, C, D tapi nanti kita identifikasi lagi dari jurnal tahun 2019 yang sudah kita buat ya untuk yang A ini penyusutan untuk tambang batu baranya ya sampai dengan akhir tahun 2019 sebanyak 5% dari potensi batu bara telah dieksploitasi dan telah dijual 90% secara kredit dengan harga jual 180% dari harga pokoknya kita hitung dulu tarif depresinya ya tarif depresinya tadi untuk yang ini ya perolehan di tanggal 25 Januari nilai dari tambang batu baranya itu 400 miliar kemudian diharapkan dapat menghasilkan 25.000 ton batu bara 400 miliar dibagi 25.000 ton jadi tarif depresinya adalah 16 juta per ton kemudian untuk tahun 2019 sebanyak 5% dari potensi batu bara telah dieksploitasi ini 5% ini menurut kalian 5% dari 16 juta atau 5% dari 400 juta atau ini kan 5% potensinya tadi berapa 25.000 ya 25.000 ton berarti 5% dari 25.000 berarti tahun 2019 ini 5% dari 25.000 ton berarti tahun 2019 itu menghasilkan 1.250 ton nanti untuk yang jurnal penyusutan ini yang akan kita catat sebagai penyusutannya yaitu inventory pada accumulated depletion ini adalah 1.250 alikan berapa 16 juta ini dapat 20 miliar 20 miliar untuk inventory batubara yang dihasilkan nah dari yang 20 miliar ini ini kemudian dijual dijual 90% jadi 20 miliar dikalikan 90% itu yang terjual nah harga jualnya itu adalah 180% dari harga pokok nah ketika penjualan kan kita mencatat apa kalau penjualan se-kredit debitnya apa con-receivable ya pada sales berapa 32 miliar 400 juta dari mana 18 miliar dikali 180% nah ini dulu ya 20 juta kalikan yang terjual 90% kali 180% 32,4 miliar jual berikutnya apa kalau perpetual COGS terhadap inventory COGS pada inventory berarti itu bukan dicatat di jurnal umum tapi di jurnal penyesuaian yang mana ini ya ya tadi itu kalau saya itu yang ini AR terhadap sales dan COGS terhadap inventory saya catatnya di jurnal umum baru yang tarif depresinya yang saya masukin ke adjusting jurnal kalau diketahui tanggal penjualannya ya silahkan saja maksudnya di tanggal penjualan di catatnya karena kalau di sini kan semuanya 31 Desember ya semuanya 31 Desember maka ya sudah ini kita catat juga di tanggal 31 Desember ini cuma jadi satu saja sih biar tidak ribet saja kalau di Warren ini yang inventory bisa ke itu dulu ya maksudnya bisa ke depletion expense bisa ke depletion expense tapi nanti kita harus reklask kalau misalkan ada inventory yang tidak terjual jadi depletion expense itu nanti yang terjual itu akan menjadi inventory sedangkan yang tidak terjual yang terjual menjadi COGS yang tidak terjual menjadi inventory maaf kebalik itu kalau menggunakan yang depletion expense dulu kalau yang di buku Warren hanya berhenti di depletion saja jadi depletion expense sama diakumulasi untuk transaksi yang penjualannya itu tidak dijelaskan yang di buku Warren kalau misalkan nanti kalian sudah menggunakan misal menggunakan yang depletion expense depletion expense sebesar 20 miliar ketika nanti ada informasi sebagian terjual sebagian belum terjual maka yang dari 20 miliar ini nanti akan dipecah inventory ini untuk yang belum terjual sedangkan yang sudah terjual akan kita klasifikasi ke COGS kalau dengan yang buku Kieso ketika depletion langsung ke akun inventory inventory pada accumulated depletion sebesar 20 juta baru ketika penjualan kita jurnal untuk penjualannya dan juga untuk COGS pada inventory yang terjual tadi adalah 90% dari 20 miliar nah ini untuk depletion dan juga penjualan dari tambang dari itu ya apa inventory batu bara gak usah diributkan nanti ini jurnalnya apakah inventory atau depletion expense gitu ya terserah kalian mau pakainya yang mana dua-duanya benar kemudian yang B yang B ini ada revisi masa manfaat hati-hati mesin A diperpanjang masa manfaatnya selama 10 tahun lagi artinya dari ini ya dari awal 2019 jadi nanti dari awal 2019 sampai dengan akhir masa manfaat itu sisa masa manfaatnya adalah 10 tahun tetap disusutkan secara garis lurus dengan nilai residu menjadi 75 juta kita lihat dulu mesin A mesin A diperoleh 29 Juni 2016 dengan harga perolehan 600 juta dan residu 100 juta penyusutan mesin A akumulasi penyusutan sampai dengan 31 Desember 2018 karena awal 2019 sudah menggunakan estimasi masa manfaat yang baru kita hitung akumulasi penyusutannya depresiasi tahunannya depresiasi tahunannya adalah 600 juta dikurangi 100 juta dibagi 10 tahun dibagi 10 tahun depresiasi tahunannya 50 juta untuk akumulasinya berarti kalau yang tahun 2000 berapa ini tahun 2016 tahun 2016 itu kan cuma berapa bulan kalau dia perolehannya 29 Juni 6 bulan 6 bulan 6 bulan 6 bulan kalau 2017 full ya 2017 full 12 bulan dan 2018 full 12 bulan maka akumulasi depresiasinya adalah 30 bagi 12 kali 50 juta ini akumulasi depresiasinya book value-nya adalah 600 juta dikurangi akumulasi depresiasi book value ini akan jadi basis penyusutan yang baru book value 475 juta kemudian sisa masa manfaat yang baru 75 juta dengan nilai residu nilai residu yang baru 75 juta dan sisa masa manfaat yang baru 10 tahun depresiasi 2019 adalah ini dikurangi 75 juta dibagi 10 ini akan kita jurnal ya depreciation expense pada akumulasi depreciation sebesar 40 juta sama gak dengan perhitungan kalian sama bu 40 juta next yang C ini juga revisi masa manfaat ya mesin B diperpanjang masa manfaatnya selama 5 tahun lagi terhitung mulai awal tahun 2019 metodenya berubah menjadi metode garis lurus dengan nilai residunya menjadi 20 juta nah mesin B ini menggunakan jumlah angka tahun ini walaupun mungkin tidak kita singgung di pertemuan sebelumnya mungkin teman-teman sudah bisa melihat di e-booknya Warren ini depresiasi tahunannya depresiasi tahunan pertama depresiasi mesin B tahun 2016 tahun tahun 2016 tahun untuk depresiasi menggunakan jumlah angka tahun itu kalau secara konsep sebenarnya sama seperti declining artinya penyusutan di tahun-tahun pertama itu cenderung lebih besar daripada penyusutan tahun-tahun berikutnya jadi kalau ini jumlah angka tahun 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 jadi untuk yang tahun 2016 nanti kita hitungnya itu kan 6 tahun berarti 6 per 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 kalikan depreciable cost untuk yang tahun kedua 5 per 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 kali sama depreciable cost tahun ketiga 4 per ini sama 1 plus 2 dan seterusnya kali depreciable cost seperti itu perhitungannya untuk tahun 2016 ini baru dimiliki mesin B ini baru dimiliki di bulan April karena baru dimiliki di bulan April nanti perhitungannya seperti ini jangan lupa dikalikan 9 per 12 dari 1 April sampai dengan 31 Desember seperti itu kita hitung di sini untuk yang tahun pertama berarti 6 ini pakai deret itu ya kalau jumlah angkat tahunnya cuma 6 tahun gini nggak gitu susah ya kalau angkat tahunnya misalkan 50 tahun kalian kan nggak mungkin menghitung 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambah 50 gitu kan ini kalau di matematika dasar teman-teman kan sudah belajar deret aritmatik jadi menggunakan rumus deret aritmatik semoga masih ingat untuk perhitungan rumus deret aritmatik untuk menghitung penyebutnya jadi ini dikalikan dengan depreciable cost-nya adalah mesin B depreciable cost-nya adalah 500 juta dikurangi 80 juta depreciable cost-nya 420 juta 420 juta jangan lupa kalikan lagi fraksi waktunya dari April sampai dengan akhir Desember ini penyusutan tahun pertama tahun 2016 kemudian tahun 2017 untuk tahun 2017 untuk formulanya berarti tadi kalau yang di sini kan untuk yang 6 untuk yang 6 per 21 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 21 untuk 6 per 21 itu baru 9 per 12 berarti masih ada bagian 3 per 12 masih ada bagian 3 bulan yang bisa kita perhitungkan untuk penyusutan tahun 2017 jadi untuk penyusutan tahun 2017 yang pertama kalian hitung 6 per 21 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tadi itu kalikan dengan depreciable cost 420 juta kali 3 per 12 dari Januari sampai dengan Maret kemudian kita tambahkan dengan yang 5 per 21 5 per 21 kali 420 juta kali 9 per 12 seperti itu penyusutan untuk tahun 2017 adalah 105 juta kemudian penyusutan 2018 penyusutan 2018 ini tadi yang 5 per 21 masih itu ya masih ada ya 5 per 21 kali 420 juta kali 3 per 12 ditambah 4 per 21 ya kali 420 juta kali 9 per 12 ya 6 ini 6 5 ini 54 sehingga akumulasi depresiasi sampai dengan akhir 2018 adalah 280 juta kita akan mencari book value awal 2019 ya book value awal 2019 adalah costnya mesin B 500 500 juta 500 juta dikurangi akumulasi depresiasi ya book value awal tahun 2019 ini yang akan kita jadikan basis ya untuk penyusutan tahun 2019 dan seterusnya ya penyusutan ya penyusutan tahun 2019 ya depreciation expense pada akumulasi depresiasi itu sebesar book value dikurangi ya book value awal 2019 dikurangi dengan residual yang baru tadi disini disebutkan 20 juta ya dikurangi 20 juta kita kalikan kita kalikan kita bagi ya karena garis lurus kita bagi masa manfaat yang baru yaitu 5 tahun lagi ya berarti dibagi 5 ini ya depreciation expand pada akumulasi depresiasi ya untuk mesin B untuk mesin B ini sebesar 40 juta ini penyusutan mesin B untuk yang ini pembahasan yang C ada yang mau ditanyakan lebih dahulu gak sama perhitungannya sama Bu sama Bu aman kalau sama kemudian yang D hingga akhir tahun 2019 mesin key telah menghasilkan 8 juta unit produk ya mesin key ya mesin key tadi ya kalau kita pakai alternatif yang pertama ya ini mesin key harga itunya ya apa tarif ya tarif depresiasinya ini tarif depresiasi ya mesin key itu adalah 300 juta ya dibagi mesin key tadi bisa diharapkan mampu menghasilkan 50 juta unit produk dan nilai residu mesin key ditetapkan sebesar 50 juta berarti kita kurangi dulu ya dengan 50 juta dibagi 50 juta juga ya maka dapat tarif depresiasi 5 ya nanti kalau yang perhitungannya seperti Randy berarti menyesuaikan ya untuk mesin key nya yang ini yang 100 ya berarti 100 dikurangi 50 ya dibagi 50 ya untuk tarif depresiasi kalau mesin key nya diakui sebesar 100 juta ya kalau ini pakai yang ini ya yang mesin key nya sebesar 300 juta ya informasi yang D ya sampai akhir 2019 ya mesin key telah menghasilkan 8 juta unit produk penyusutan mesin key depreciation expense pada akumulasi akumulasi depresiasi sebesar 5 kali 8 juta nah gini ya kalau yang tadi pakai yang cost nya ini ya 1 juta nanti tinggal menyesuaikan saja ya untuk penyesutannya nah ini yang informasi yang APD habis nih tapi kita cek lagi satu per satu ya untuk yang tanah ini memang tidak disusutkan ya oke tidak disusutkan gedung X gedung X sudah kita susutkan belum tadi belum berarti kita jurnal untuk penyesutan gedung X ya gedung X disini perolehannya 15 Januari 2014 harga perolehannya 300 miliar nilai residu 100 miliar garis lurus masa manfaat 20 tahun ya berarti ini penyesutannya sama ya depreciation expense karena garis lurus akumulasi depresiasi sebesar 300 miliar dikurangi 100 miliar dibagi 20 tahun ya ini penyesutan gedung X 300 miliar dikurangi 100 miliar dibagi 20 tahun ya karena 2019 full ya masih dimiliki oleh PT Antareja lalu mesin A mesin A sudah disusutkan ya mesin A sudah ya mesin A sudah kita perhitungkan ini untuk mesin A oke sudah kita jurnal kemudian mesin B juga sudah mesin A sudah mesin B sudah mesin C sudah hilang ya mesin C sudah kita hapuskan mesin C sudah kita hapuskan kemudian mobil D mobil D tadi juga sudah kita tukar ya mobil D mobil D juga sudah kita tukar berarti sudah tidak ada lagi kemudian mobil E ini juga sudah sudah kita jual mobil E kita hapuskan juga kemudian mobil F mobil F masih adakah mobil F oh ternyata hilang juga mobil F ini mobil F yang yang kecelakaan mobil F yang kecelakaan ini juga hilang oke nah kemudian kita identifikasi dari jurnal 2019 mana yang belum kita susutkan untuk yang tambang batu bara tadi sudah ya kemudian yang belum lagi nah ini ada land improvement ya berarti kita susutkan ya F untuk penyusutan land improvement penyusutannya seperti aset tetap biasa ya depreciation expense pada akumulasi depresiasi info di land improvement di sini ya dengan agak perolehan 180 juta ini diharapkan memberikan manfaat selama 3 tahun tanpa nilai sisa ya maka penyusutannya ya beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 180 juta dibagi 3 ya bagi 3 tahun eh jangan lupa jangan lupa ya mulainya kapan ini 3 Juli ya mulainya 3 Juli berarti ya berarti penyusutannya kita kalikan berapa bulan 6 6 per 12 oke gitu ya yang land improvement sudah mana sampai sini ya land improvement sudah kemudian ya building ya penyusutan dari building ya penyusutan building ya kita lihat informasi yang gedung Y gedung Y membeli gedung baru ya gedung Y gedung ini akan disusutkan selama 25 tahun secara garis lurus dengan nilai residu 100 miliar ya penyusutan gedung Y di depreciation expense pada akumulasi depresiasi kosnya tadi 250 miliar dikurangi nilai residunya 100 miliar dibagi 25 tahun ya jangan lupa mulainya ya mulai dimiliki gedung Y itu mana gedung Y tadi building mulai dimiliki di tanggal 29 Juli berarti kita kalikan berapa bulan 6 29 Juli bukan 5 ya 5 per 12 ya dari Agustus ya dari Agustus sampai Desember tube building Y kemudian kita cari lagi ini mesin key tadi sudah berikutnya ini yang terakhir ya patent amortisasi patent untuk amortisasi patent kita tinggal jurnal amortisasi expense kreditnya langsung ke aset tak berwujudnya amortisasi expense pada patent sebesar informasi untuk patent mana patentnya akan bermanfaat selama 10 tahun dan patent ini untuk aset yang tak berwujud ini biasanya tanpa nilai sisa jadi langsung 12 miliar 12 miliar dibagi 10 tahun kalikan jangka waktu dari 10 November sampai dengan 31 Desember jadi kalikan 2 bulan 12 miliar bagi 10 kali 2 bulan ini amortisasi untuk patent ada yang terlewat yang belum disusutkan sudah semua ya kalau sudah semua berarti yang nomor 1 sudah selesai kemudian yang nomor 2 ini nanti kalian selesaikan sendiri untuk membuat neraca sepertinya sudah disubmit untuk neraca parsialnya neraca parsial yang disajikan hanya aset tetapnya saja kalian sajikan seperti ini misal dari tanah dari land itu nilainya berapa ini kalau lebih mudah nanti kalian bikin semacam tiakon dulu misalkan land saldo awalnya di sini 50 miliar ini di tahun 2019 ini ada tambahan land lagi 75 miliar berarti nilainya adalah 50 tambah 75 miliar berarti nilainya kita catatkan disini 125 miliar permisi ibu yang depresiasi mobil G sama land land improvement belum land improvement sudah ini tadi mobil G berarti belum mobil G ada mobil G yang mobil baru ditukar itu oh yang ini vehicle G oh ya mobil G sudah belum mobil G belum mobil G belum oh ya berarti tambah lagi ya tambah i penyusutan penyusutan mobil G mobil G ini transaksi 10 September ya mobil G akan disusutkan dalam 4 tahun ya dalam 4 tahun secara garis lurus dengan nilai residu sebesar 12 juta ya tadi mobil G kita catat 60 juta ya depreciation expense pada akumulasi depresiasi ya 60 juta 60 juta dikurangi 12 juta ya dibagi 4 tahun kita perhatikan waktu perolehannya ya mobil G dimiliki di tanggal 10 September ya 10 September berarti dikalikan berapa 4 per 12 ya nanti dicek lagi ya semoga tidak ada yang terlewat lagi ya paling gampang pakai apa buku besar sederhana atau pakai tiakon ya biar tidak ada yang terlewat nah ini tadi untuk teraca parsial sampai ternyata pangkatnya enggak cukup nih ya lainnya 125 miliar gitu ya kemudian nanti untuk building building ya untuk gedung yang dimiliki adalah gedung X ya nah karena yang diminta teraca jangan lupa akumulasi depresiasi untuk gedung X-nya juga dimasukkan ya kemudian yang building tadi ada building Y yang baru ya kemudian akumulasi depresiasi ya untuk yang gedung X-nya ya building Y dimasukkan ini juga dimasukkan ya buildingnya ada dua kemudian ada mesin A mesin B mesin A akumulasi depresiasi mesin B akumulasi depresiasi mesin B kemudian mesin Ki ya depresiasi mesin Ki dan seterusnya ya sampai ada mobilnya tadi ya ada mobil mobilnya mobil G yang ada ya karena mobil yang DEF sudah enggak ada berarti nanti tinggal mobil G ya vehicle G beserta akumulasi depresiasinya kemudian ada land improvement ada land improvement dan akumulasi depresiasinya dan juga ada patent ya kalau patent tidak ada akumulasi depresiasi ya ya kalau patent itu langsung netnya berapa ya misalkan awalnya 12 miliar kemudian di sini diamortisasi berkurang 200 juta sehingga nanti saldo patentnya di sini adalah 12 miliar dikurangi 200 juta ini saldo patentnya langsung sebesar mencerminkan nilai buku ya tidak ada akun akumulasi amortisasi ya untuk yang patent ini ya nanti silahkan di sini dilengkapi apa dilengkapi sendiri ya berdasarkan apa posting dari telepon ya di sini sedang azan ya saya sambil berik